Halo guys, selamat datang di channel saya Hari ini saya ingin membahas mengenai penyakit kulit pada kelinci Yaitu skebis Nah, ciri-ciri skebis itu bagaimana? Kayak ada jamurnya gitu loh guys Yang ada di hidungnya, terus ini telinganya Nah, ini sudah fix skebis Nah, ini penyebabnya itu dari jamur yang menempel pada kulit si kelinci ini Nah, ini biasa bisa menyerang di hewan-hewan mamalia lain Seperti anjing, kucing, kelinci, dan lain sebagainya Nah, ini Jadi si kelinci ini namanya Kiwi Dia sudah melahirkan kurang lebih 3 kali Cuman semuanya gagal Karena memang si Kiwi ini tidak mau ngasih susu ke anaknya Sebetulnya banyak anaknya dia Cuman ya itu kendalanya Dia masih belum bisa merawat anaknya Nah, video kali ini saya ingin memberikan tips untuk kalian Bagi kalian yang pecinta hewan mamalia Terutama kelinci yang terkena skebis Nah, sebetulnya kalau ingin untuk menyembuhkan skebis itu cukup mudah Banyak obat-obatan yang dijual di marketplace Bisa berupa salep, bisa berupa bedak Juga bisa berupa obat injeksi atau cairan Nah, kalau yang obat injeksi itu biasanya disuntik Disuntikkan pada si hewan mamalia tersebut Nah, biasanya disuntik di sini Di punggungnya sini Nah, kali ini karena Biasa untuk mempercepat proses penyembuhan Itu selalu di rumah saya itu pakai yang model injeksi Atau suntik Jadi disuntikkan di punggungnya Nanti kurang lebih Satu sampai dua minggu itu bisa rontok Ini jamur atau sakit skebisnya ini guys Nah, kalian simak aja terus ya guys Untuk prosesnya Nah, sekiwi ini jenis Apa ya Kelinci lokal sih Dia sangat agresif banget Nah, beratnya kiwi ini tadi Berapa? Beratnya? Dua kilo setengah guys Si kiwi ini Dua kilo setengah Nah, untuk dosis penyuntikan sendiri itu Tergantung dari bobot atau beratnya si Kelinci ya Jadi dosisnya itu tergantung dari beratnya Nanti menyesuaikan berapa dosis yang akan disuntikkan ke tubuh si kelinci Seperti itu guys Jadi itu cara mudahnya Nah, ini opatnya guys Merk Wormectin Ini harganya cukup terjangkau Kalian search aja di marketplace pasti ada Search aja kata kuncinya Wormectin Ini khusus untuk Apa namanya Menyembuhkan skebis pada hewan mamalia Terutama kelinci Dulu pernah saya coba pakai Yang model salep Itu cuma lama banget sembuhnya Nah, kalau misalkan pakai yang ini Itu cepat sembuhnya guys Nah, bagi teman-teman yang Apa namanya Hewan mamalianya terkena skebis Tidak segera ditanganin Itu sangat berbahaya ya Karena bisa menular ke hewan-hewan yang lain Terutama yang mamalia Plus skebisnya itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya Seperti itu guys Nah, ini Untuk beratnya sendiri 2,5 kilo itu Dosisnya adalah 0,5 mili guys Jadi itu harus disesuaikan dengan berat badannya ya Jangan kurang dan jangan lebih Itu apa namanya Efektifnya Jadi ini rekomendasi dari Para Breater atau para Apa namanya Dokter Seperti itu guys Nah, ini sebelum disuntik Disemprot alkohol dulu Biar steril Area yang akan disuntik Nah, untuk penyuntikan sendiri itu Biasanya dan selalu dilakukan Di pondoknya ya Nah, ini kulitnya Misalnya dicupit gini Baru disuntik Nah, kurang lebih seperti itu Jadi sebetulnya simpel banget Disuntikkan si cairan atau obatnya Yang injeksi itu ke kulitnya Nah, nanti ini tinggal ditunggu aja Hasilnya hasilnya kurang lebih Satu sampai dua minggu guys Ini gini Yang takut Yang takut melakukan penyuntikan sendiri Ya jangan dilakukan Kalau bisa bisa mungkin Kalau misalkan kalian takut untuk melakukan Penyuntikan sendiri ya Kalian bawa ke vet atau dokter hewan Yang di dekat rumah kalian masing-masing guys Jadi kalau belum pengalaman jangan dilakukan Karena bisa berbahaya Ya Tapi untuk pencagahannya kalian cukup pakai ini aja Apa namanya yang model salep Atau model semprot Atau model tabur itu banyak Kalian bisa cari aja di marketplace Itu banyak sekali Ya, jadi yang kali ini Saya praktiknya adalah Yang model Apa namanya Injek Melalui jarum suntik Seperti itu ya guys Jadi kiwi ini usianya kurang lebih Berapa ya satu tahunan lah Kurang lebih satu tahun si kiwi Gede banget dia guys Oke ya guys Mungkin sampai disini dulu Untuk edukasi dari saya Atau sharing pengalaman Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semua Khususnya bagi pecinta kelinci Jadi kalian gak usah khawatir Dan jangan takut Untuk mengobati Penyakit skebis tersebut Ya Nah, jadi seperti ini guys Ini ciri-cirinya banget Dia pasti akan menyerang telinganya dulu Habis telinga Nanti kalau misalkan gak Kalian obati Itu akan menyebar ke hidungnya Setelah hidung Nanti ke kakinya Terus akhirnya ke seluruh tubuhnya guys Seperti itu Nah, cara penanganannya sendiri Eh, sorry Cara pencegahannya sendiri itu Sebetulnya Tergantung dari Ini ya Apa namanya Kebersihan kandang Jadi kalau misalkan Kebersihan kandangnya Kurang terjaga Maka virus skebis ini Akan Bisa dengan cepat Menyerang Kelinci-kelinci kalian Jadi sebisa mungkin Kalau terlihat kotor Segera dibersihkan Supaya tidak sampai Terkena skebis Seperti ini Nah, si kiwi ini sendiri Mungkin terkena skebis ini Dikarenakan Pas waktu terakhir Pasca melahirkan Lima anaknya itu Kan kondisi tubuhnya Kurang fit Nah, itu Si penyakit skebis itu Bisa menyerang pada saat Si tubuh kelinci ini Kurang fit Seperti itu Itu bisa Kemungkinan besarnya Bisa masuk ke dalam Kulitnya si Kelinci Seperti itu guys Oke ya guys Sampai disini dulu Video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Bagi teman-teman subscriber Yang sudah Selalu mendukung channel saya Dan bagi teman-teman Yang baru Mampir di channel saya Apabila kalian Menyukai video saya Silahkan di tekan Tombol subscribe Supaya kalian Tidak ketinggalan Video-video saya Yang selanjutnya Dan bagi teman-teman Yang ada Masukan, kritik, dan saran Silahkan kalian Tulis aja Di kolom komentar Sudah saya aktifkan Selalu aktifkan Untuk Mendapatkan feedback Dari kalian semua Oke ya guys Terima kasih banyak Dan sampai ketemu Di lain video selanjutnya Sampai jumpa